Marilah bangsa Indonesia Kita tingkatkan SDN kita Agar Indonesia kita jaya dan sejahtera Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi bersama Bang Kumis Berbagi Kali ini Bang Kumis ada di salah satu ruangan Tepatnya di Hotel Rizzi Kabupaten Pandeglang Dimana pada malam hari ini ada satu atara training center tahap pertama Kapsila Kabupaten Pandeglang Bang Kumis berbagi Keren Bang Kumis nih Banyak bantu kita, Bang Kumis Pandeglang Bukan semua tau gara-gara Bang Kumis berbagi Bang Kumis berbagi Bantu ya Pandeglang Siap Siap Kali ini Bang Kumis ada di salah satu ruangan Dimana Dauh ini setengah lapis Dan disanapun nampak jelas Dari ketahuan Sekretaris umum LKT Kehutuan Pandeglang Nampaknya tuh Nampak jelasin Tapi Tadi ini nampaknya lagi melihat-lihat Hai wajib Hai ini saya perkenalkan dulu nama saya diambil lagi sementara saya diaman lagi sebagai sekretaris umum RPTQ Pandegla persiapan untuk di Tanggerang Selatan ya tahun 2020 nah kesiapan apa saja Pak Bapak kan yang yang punya tugas banget jadi malam ini kita mulai TC training center pemusatan hatihan bagi calon peserta buat persiapan ke Tanggerang Selatan ini malam ini mulai ini semua peserta kumpul sesuai keinginan bupati tiga besar makanya kita benar-benar ini yang dikumpulkan pada malam ini kan sebagai calon peserta itu jumlahnya berapa sebanyak 74 orang 74 sementara sebanyak peserta cuma 60 yang dibutuhkan 64 itu cadangan yang lainnya nah omong-omong kayaknya kesiapan tempat negara ini sangat siap banget dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya usia sangat siap targetnya waktunya tiga besar kalau kedua ketiga ketiga ke satu ini tiga besar yang satu lagi ini bangun denger-dengar Ibu Irna narulita Bupati Penelenggara mencenangkan satu desa apa namanya satu hafid Oh ya ya itu sebenarnya merupakan satu upaya ibu ya betul dalam Oh supaya di desa-desa ada itu gimana sih imutasi di lapangannya tahu ini yang luar biasa sungguh ini luar biasa apa di roh Bupati Pandeglang ini sama Al-Quran beliau meluncurkan program satu desa satu hafid dari 339 desa ini nanti ada hafid-hafid berarti ada kepedulian ada apa namanya dorongan dari Bupati Bagaimana Pandeglang ini punya hafid-hafid di setiap desa itu apakah baru setelah tanah wacana atau sudah dilakukan oleh Ibu Irna sendiri sudah dimulai sudah dimulai beberapa minggu beberapa hari yang lalu itu sudah dikumpulkan hasil seleksi rekrutmen calon hafid di setiap desa itu kita kumpulkan kemarin belum lama dan sudah ada istilahnya setiap desa yang jumlahnya 360 339 desa kelurahan itu sudah ada semua ya sudah sudah ada pesertanya Oke Bapak Terima kasih Iya sama-sama Assalamualaikum Waalaikumsalam berbagi jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Ibu Hai guys tidak perlu bayar jangan lupa share like dan subscribe Langkumis berbagi itu berbagi jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Ibu Hai